Oke, selamat malam semuanya Sebelumnya saya awali dulu ya Assalamualaikum Wr. Wb Walaupun dengan dua siswa Saya akan mengenai pembelajaran Malam hari ini Masih melanjutkan dengan yang Kemarin ya Mengenai perubahan sosial Pada kesempatan malam hari ini Saya akan membahas mengenai Bentuk perubahan sosial yang dikehendaki Dan perubahan sosial yang tidak dikehendaki Oke, saya coba Besarkan sedikit Oke, bisa didengar Saya cek-cek suara saya Silahkan di komen Kalau memang masih kecil Nanti saya pulihkan volume-nya Oke, baik ya Langsung saja Dengan seadanya Saya merasa Mengajar malam ini itu seperti private Karena ini dua orang ya Jadi nanti dari apa yang saya sampaikan Ketepannya nanti Apabila Ada beberapa yang tidak dipahami Nanti silahkan ditanyakan saja ya Via chat Baik Seperti yang saya sampaikan tadi Yang pertama adalah Perubahan sosial yang dikehendaki Dan perubahan sosial yang tidak dikehendaki Untuk poin yang pertama Mengenai bentuk perubahan sosial yang dikehendaki Pengertiannya adalah Perubahan sosial yang disetujui oleh masyarakat tertentu Contohnya Perubahan yang ditendaki adalah Kebijakan atau aturan yang telah disetujui di dalam rapat Jadi gini Misal Kita mengadakan rapat gitu ya Membahas mengenai Penanganan masalah yang ada di lingkungan sekitar Kemudian muncullah Ide-ide baru dari beberapa orang yang menghadiri rapat ya Akhirnya Apa yang dihasilkan dari rapat itu tadi nanti Diterapkan di lingkungan sekitar Untuk menjaga lingkungannya agar tetap bersih Agar Kelingkungannya rapi dan lain sebagainya Ya ini hanya perumpaan saja Ya jadi bisa ditarik kesimpulan Yaitu perubahan sosial yang dikehendaki adalah Perubahan yang telah disetujui oleh Banyak orang ya Intinya seperti itu Kemudian Poin yang kedua Mengenai bentuk perubahan sosial Yang tidak dikehendaki Adalah Kebalikan dari perubahan Tadi Misal ada satu orang Yang Yang pengen banget Misal Saya pengen mendirikan Usaha Tetapi banyak orang yang menentang Tentangnya karena apa? Karena merasa bahwa Apabila nanti pendirian usaha itu didirikan Agar merugikan orang Banyak Ya jadi Bentuk perubahan yang Seperti ini yang terkesan Di Terkesan Dipaksakan Merupakan Contoh dari perubahan sosial Yang tidak Bisa Atau perubahan sosial Yang tidak dikehendaki Layarnya kecil Layarnya kecil Oh Gimana ya Coba Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Berikutnya adalah Perubahan kecil dan Perubahan besar Jadi perubahan sosial Ternyata banyak ya Kalau kita pelajari Satu persatu itu Unsurnya banyak sekali Nah Sekarang Yaitu yang kita bahas adalah Perubahan kecil Dari pengertiannya Adalah Perubahan Yang terjadi Pada unsur Struktur sosial Yang tidak Membawa pengaruh Langsung Kepada Masyarakat Jadi perubahan kecil Ini tidak Begitu Melekat ya Karena Tidak sampai Mempengaruhi Lingkungan Atau tidak sampai Mempengaruhi Masyarakat Sekitar Kemudian Yang kedua Perubahan besar Adalah Perubahan Yang berpengaruh Terhadap Masyarakat Dan lembaga Seperti dalam Sistem kerja Sistem kekerabatan Dan Stratifikasi Sosial Nah Contoh yang Perubahan besar Ini Saya kaitkan Dengan Pengangkatan Anak Dari Hamengkubwono Kesembilan Kemarin ya Itu salah satu Mengenai Sistem Kekerabatan Pengangkatan Gubernur Di Jogja Karta Seperti itu ya Itu bisa dianggap Sebagai perubahan besar Karena Mempengaruhi Banyak orang Selanjutnya Kita akan Membahas Mengenai Perubahan Yang dikehendaki Dan perubahan Yang tidak Dikehendaki Ya Kemarin Sudah saya singgung Sedikit ya Mengenai perubahan Yang dikehendaki Dan perubahan Yang tidak Dikehendaki Nah Disini Salah satu Contoh Perubahan Yang tidak Dikehendaki Adalah Fenomena Kawin Cerai Ya Fenomena Kawin Cerai Pastikan kita Kan Itu yang Tidak Pengen Yang namanya Menikah Itu pasti Impian kita Yang bisa Sampai Nanti kita Menjadi Nenek Nenek Dan kakek Kakek Gak Mungkin Kita Habis nikah Langsung Kita pengen Cerai Tapi Sering Sekali Karena Keadaan Yang Terkadang Menyebabkan Dua Insan Yang Awalnya Saling Mencintai Tapi Karena Mungkin Perbedaan Ego Jadi Lebih Mementingkan Pendingan Masing-Masing Sehingga Solusinya Ya Tadi Kawin Cerai Itu Bisa Dianggap Sebagai Perubahan Perubahan Yang Tidak Dikendaki Walaupun Mungkin Ada Beberapa Orang Yang Memang Bercerai Karena Dikendaki Karena Mungkin Misal Tidak Nyaman Atau Mungkin Melihat Perubahan Perubahan Oh Dulu Ketika Pacaran Orangnya Baik Orangnya Penyayang Kok Sekarang Selama Menikah Kok Berubah Brastis Kok Saya Tidak Nyaman Dan Lain Sebagainya Tapi Saya Yakin Seseorang Yang Ingin Menikah Awalnya Pasti Tidak Ada Niat Untuk Bercerai Seperti Itu Nah Kemudian Selanjutnya Adalah Faktor Pendorong Dari Perubahan Sosial Yang Pertama Adalah Dari Segi Faktor Internal Atau Dari Faktor Diri Sendiri Yang Pertama Adalah Bertambah Atau Berkurangnya Penduduk Kemudian Ada Penemuan Baru Kemudian Konflik Masya Rakat Selanjutnya Terjadi Pemberotakan Atau Revoltusy Mungkin Kalau Saya Kaitkan Pada Pertemuan Yang Kemarin Beberapa Contoh Dari Ini Sudah Saya Sebutkan Kemudian Faktor Eksternal Yaitu Faktor Dari Luar Yang Pertama Lingkungan Fisik Kemudian Bisa Juga Dengan Peperangan Kemudian Bisa Juga Dengan Pengaruh Kebudayaan Masyarakat Lain Sekarang Kita Pecah Lagi Untuk Faktor Internal Faktor Internal Ini Bisa Diawali Dari Discovery Dan Invention Discovery Adalah Penemuan Unsur Kebudayaan Baru Nah Di bawah Ini Bisa Kalian Cermati Ini Ada Gambar Kereta Api Yang Disampingnya Ini Kalau Di Jakarta Mungkin Banyak Di sekitar Kereta Api Banyak Pemukiman Kemudian Invention Invention Adalah Proses Menghasilkan Kebudayaan Baru Dengan Mengkombinasikan Atau Menyusun Unsur Kebudayaan Lama Nah Disini Ada Pertanyaan Begini Kereta Api Merupakan Salah Satu Buntuk Penemuan Baru Atau Kereta Api Termasuk Invention Atau Discovery Seperti itu Nah Jadi Begini Kereta Api Awalnya Awalnya Penemuan Baru Termasuk Ke dalam Discovery Penemuan Baru Tetapi Karena Dengan Adanya Kereta Api Muncullah Suatu Kebudayaan Orang Sering Sekali Berjualan Di Daerah Kereta Api Kemudian Mungkin Banyak Orang Yang Tinggal Di Sekitar Kereta Api Bisa Dijadikan Atau Bisa Dikategorikan Kepada Invention Karena Dari Adanya Kereta Api Disana Nanti Bisa Menimbulkan Kebudayaan Yang Baru Atau Bisa Juga Dengan Mengkombinasikan Atau Menyusun Unsur Kebudayaan Lama Seperti Itu Nah Pengaruh Dari Penemuan Baru Pengaruh Ini Banyak Sekali Misalnya Ini Penemuan Baru Berpengaruh Kepada Bidang Lain Sudah Jelas Misalnya Hp Hp Dulu Awalnya Yang Seingat Saya Waktu Saya Kecil Hp Yang Nokia Yang Kecil Yang Batang Yang Mungkin Sekarang Sangat Sulit Kita Temui Adanya Hp Terus Kemudian Adanya Laptop Awalnya Komputer Kemudian Berubah Berubah Lagi Jadinya Komputer Kemudian Sekarang Ada Tab Dan Sebagainya Pokoknya Macem Macem Sekaligian Adanya Alat Alat Elektronik Itu Mempengaruhi Kehidupan Sosial Contohnya Sekarang Banyak Jasa Jual beli Online Itu Karena Kecanggihan Teknologi Bisa Menggunakan Komputer Bisa Menggunakan HP Bisa Menggunakan Tablet Dan Sebagainya Penemuan Baru Mempengaruhi Satu Lembaga Secara Menjalar Kenapa Kenapa Indikatkan Dengan Lembaga Tadi Saya contohkan Komputer Dulu Mungkin Di Apa Namanya Di Skala Pemerintahan Alat Ketiknya Dulu Masih Pakai Alat Ketik Yang Manual Yang Kalau Boleh Saya Bilang Pakai Yang Tinta Hitam Kalau Mungkin Mbak Mbak Tau Mungkin Pernah Lihat Yang Alat Ketika Kita Tekan Tombol Ketika Nanti Jalan Kemudian Nanti Kertas Keluar Ada Tulisannya Dulu Menggunakannya Karena Ada Penemuan Baru Ada Komputer Dulu Pertama Komputer Masih Bentuknya Kabung Yang Kabung Dulu Bumi Wah Kalau Bisa Bilih Komputer Berarti Dia Orangnya Termasuk Orang Yang Punya Termasuk Orang Yang Pintar Dan Banyak Persepsi Orang Dulu Kemudian Komputer Yang Butuk Kabung Kegeser Dengan Butuknya Flat Yang Tipis Banyak Orang Yang Sudah Tidak Mau Menggunakan Yang Tabung Apa Yang Tabung Sudah Jadul Gitu Gitu Kemudian Dari Tadi Alat Ketiknya Tadi Digeser Menggunakan Alat Elektronik Yang Baru Menyesuaikan Perkembangan Zaman Jadi Bisa Mempengaruhi Lembaga Selain Komputer Coba Selain Komputer Mungkin Jaringan Jaringan Apa Namanya Kalau Dulu Setahu Saya Telepon Sebelum Ada Telepon HP Itu Kan Sering Sekali Menggunakan Telepon Rumah Yang Ada Kabelnya Yang Tidak Bisa Dibawa Kemana Seperti Itu Sekarang Jarang Sekali Dipakai Walaupun Memang Masih Ada Tapi Jarang Sekali Lebih Suka Menggunakan Tablet Android Dan Sebagainya Karena Dirasa Dengan Menggunakan Alat Alat Yang Ringan Seperti Itu Yang Tidak Usah Repot Harus Ada Tablet Nyambung Kesinilah Nyambung Kesanalah Itu Bisa Ringan Kemudian Apa Pager Yang Bisa Buat SMS Yang Bisa Perkembangan Itu Cepat Sekali Untuk Dunia Elektronik Terima Gitu Ya Waalaikumsalam Mbak Herli Aduh Suara Sebentar I Terima Ke även Cepham Tata Sampan Tata Tata ropā nah sekarang mengenai pengaruh kebudayaan lain atau faktor eksternal kalau kita bicara faktor eksternal berarti itu faktor yang dari luar ya bukan dari dalam contohnya kebudayaan lain bisa difusi ya kemudian ada penetrasi yang bisa juga ini cabalnya ke penetration kemudian ada penetrasi pasifik jadi perubahan sosial yang terjadi di lingkungan itu bisa dipengaruhi oleh kebudayaan lain contohnya kebudayaan barat itu melekat sekali ya di Indonesia saya dulu punya pengalaman begini pengalaman saya waktu ketika saya sekolah di tingkat SMP kebetulan orang kelas saya itu kan memang ingin apa ya saya itu bisa belajar mandiri saya ditaruh di podok pesantren waktu SMP-nya kemudian SNA-nya saya juga dimasukkan ke pesantren kalau untuk yang SMP saya masih bisa bertatap muka dengan lawan jenis ya kalau untuk di SMP tetapi kalau untuk di SMA saya memang benar-benar dicarikan sekolahan yang notabene-nya itu hanya ditempati oleh seorang wanita mungkin orang tua juga punya tujuan ya supaya apa ya istilahnya kalau untuk anak-anak masa SMA itu kan masa-masa mereka apa ya untuk mencoba-coba ya mencoba-coba sesuatu hal yang baru lah seperti itu nah ketika saya lulus dari SMP kemudian masuk ke SMA yang bigro-nya podok pesantren kemudian saya keluar keluar maksudnya itu lulus dari SMA kemudian saya kuliah kesan pertama yang saya terima adalah begini ketika malam saya keluar dari kos-kosan ya karena karena waktu kuliah itu kan jarang sekali ada pondok pesantren jadi mau gak mau saya harus ngekos harus tinggal dikos nah saya mengamati lingkungan sekitar kenapa ya wanita-wanitanya itu kebanyakan pakaiannya itu seksi-seksi padahal kategori mahasiswa ya baru mungkin ada yang baru lulus SMA ada yang mungkin sudah lama ya karena kuliah itu kan kurang lebih kan 4 tahun ya mungkin yang saya temui itu ada yang masih baru ataupun sudah yang lama saya melihat begini kenapa kok mereka suka ya pakai hotpan yang pendek-pendek saya jadi berpikiran begini oh mungkin karena apa ya kebudayaan lain dari barat itu kan memang apa ya cara berpakaiannya kan kalau versi kita itu kan sebenarnya kalau untuk hotpan kalau saya pribadi sih tidak pas gitu ya dikenakan oleh seorang perempuan apalagi malam-malam gitu ya saya cuma kaget aja oh begini kebudayaan kebudayaan dari luar atau kebudayaan barat itu mudah sekali masuk apalagi orang Indonesia itu filternya itu saya rasa itu kurang kurang karena apa karena gimana ya kalau kita tidak nyikuti trend ya kita nanti bisa dikatakan alam jubu dan yang sebagainya itu versi saya ya karena setiap orang kan bebas dan punya pendapat masing-masing misalnya saya ditanya bu kalau pakai oh kebetulan saya tidak bawa headset headsetnya di rumah ya halo saya cek-cek suaranya cek-cek selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati suara saya sudah jelas sebelumnya lagi komentari halo halo ya halo yang belum jelas ini saya sudah pakai headset padahal masih belum jelas ya mungkin karena sinyal ini mbak sinyalnya lemah ini cek 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 sudah jelas belum ya oke udah mendingan ya yang tadi saya jelaskan apa namanya dengar gak yang tadi apa tadi saya ngomong-ngomong sendiri ya jadinya oke ya saya lanjutkan saja oke alhamdulillah ya kalau dengar mengenai tadi ya pengalaman saya itu hanya versi saya atau pendapat saya kalau memang ada perbedaan pendapat ya sah-sah saja kemudian faktor penghalang oke faktor penghalang yang pertama adalah kurang hubungan dengan orang lain ya kalau kita jarang berinteraksi dengan orang lain otomatis ya kita akan susah untuk berubahnya kemudian yang kedua perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat itu bisa menyebabkan kendala kita sulit menerima perubahan sosial contohnya begini di daerah Papua itu kan warganya kan masih susah ya mbak masih susah menerima apa ya menerima informasi-informasi dari luar ya contohnya saja mereka ya dari segi berpakaian ya masih menggunakan pakaian adat mereka dan walaupun mungkin ada beberapa warga yang sudah mau berpakaian seperti kita selayaknya kita tetapi masih banyak juga yang di pedalaman itu yang ya dia masih menggunakan baju adat ya ya apa namanya nah dari contoh tadi itu apa ya tidak bisa mengalami perubahan lah ya karena dia sulit menerima informasi dari luar kemudian yang ketiga sikap masyarakat yang mengagumkan tradisi masa lalu kalau ini cenderung lebih ke misalnya kalau di daerah Jawa itu kejauhan itu ya kalau orang Jawa itu misalnya nanti anaknya sudah mau jalan itu ada yang namanya pedak sinten dan lain sebagainya lah pokoknya itu yang masih unsur-unsurnya magis lah kayak di Bali masih kental ya yang di Bali kayak misalnya orang yang meninggal itu ya ya harus dibakar kalau tidak dibakar ya apa namanya mayatnya diletakkan di suatu tempat yang yang nantinya ketika akan ada adat upacara nanti ya akhirnya akan dibakar juga kemudian kepentingan yang sudah tertanam kuat ya ini hampir sama dengan tadi ya dengan mengagumkan tradisi selanjutnya rasa takut akan disentegasi kebudayaan takut ya takut untuk mengalami perubahan sosial kemudian sikap tertutup ya sikap tertutup itu juga sangat sulit itu penonton harus seseorang beribah kemudian hambatan yang bersifat ideologis ya orangnya terlalu muluk-muluk kalau saya bilang ya cita-citanya tinggi harus ini, harus ini, harus ini jadi ketika dia dikasih masukan dari orang lain ditolak nah itu juga bisa menyebabkan susahnya untuk beribah kemudian kebiasaan yang suka diubah ini yang sama dengan tadi nah selanjutnya dampak perubahan sosial budaya disini ada banyak sekali ya ada pergulakan daerah kemudian ada kena kelan remaja ada kriminalitas ada aksi protes dan mungkin masih banyak lagi ini hanya beberapa contoh kecil ya dampak perubahan sosial kalau kriminalitas banyak ya mbak contohnya ya kemudian kena kelan remaja juga banyak ya tawuran lah atau mungkin perkelahian antar teman antar sekolah dan lain sebagainya aksi protes aksi protes contohnya seperti yang saya sampaikan kemarin kan demo ya karena ada demo meminta suatu tentukan akhirnya terkadang dikabulkan dan terkadang juga tidak dikabulkan itu bisa dilakukan melalui aksi protes nah kemudian analisis dari apa namanya dari perubahan sosial ya ini flashback ya seperti yang saya contohkan kemarin di Indonesia kurang lebih pada tahun 1998 mengalami sebuah proses reformasi yang ditandai dengan lensernya bapak Soeharto itu karena demo tadi ya pokoknya pak harto harus turun akhirnya malisisnya malisisnya pada kerindah jalan buh bagaimana caranya supaya pak harto diturunkan ya aksinya dengan demo nah ini saya ada satu soal ya buat nanti diperjakan di rumah atau sebagai pr karena ini sudah masuk pertemuan ketiga jadi saya rasa saya perlu memberikan tugas ya ini tugas nanti bisa dikerjakan mengenai apakah peristiwa reformasi tahun 1998 merupakan proses perubahan sosial budaya nah analisa jawaban Anda dengan konsep perubahan sosial yang telah Anda dapat tadi saya mengatakan yang termasuk nanti silahkan dari beberapa peserta yang malam ini mengikuti kelas saya nanti mengungkapkan mungkin punya pendapat yang berbeda dengan saya nanti bisa diuraikan ya dikirim ke email saya nah saya tulis di chat untuk email saya nanti untuk pengiriman tugas yang pertama selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sekian dan terima kasih sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya ya sebelum karena waktunya masih saya tidak akan mengakhiri tetapi saya ingin menunjukkan beberapa gambar yang sudah saya download ya ada beberapa contoh perubahan sosial budaya nah yang pertama ini ada contoh sepasang muda-muda ya disini bisa dilihat ini mereka minum-minum arak ya saya rasa ini memang ya alkohol ya ini contoh perubahan sosial yang berkaitan dengan kebudayaan lain atau kebudayaan di negara lain misalnya tadi kebudayaan barat ya dan barat kan minum alkohol itu kan sudah menjadi hal yang biasa kalau untuk di Indonesia sendiri kan masih tabu ya masih tabu kok minuman teras fenomena yang sekarang sering terjadi itu banyak remaja-remaja atau muda-muda kita yang suka minuman minuman dan akhirnya meninggal ya istilah lain minuman oplosan kalau saya bilang oke soalnya saya buka dulu soalnya silahkan lagi ditulis ya silahkan dikomentari dengan versi anda ya nah ini selamat sudah belum menulis ya selamat ditulis yang nomor nomor ini lho mbak yang soalnya menurut saudara apakah peristiwa reformasi tahun 1998 merupakan proses perubahan sosial budaya itu saja nanti silahkan dituangkan dalam tulisan dikirim ke email saya sebagai tugas pertama ya sampai sudah masuk pertemuan ketiga oke kalau sudah di screen saya coba kembalikan ke tadi ya gambar-gambar boleh gak saya open mac mungkin dari mbak herun atau mbak ani bisa feedback ke saya menjelaskan mengenai gambar yang sudah ada bisa open mac gak mbak sampai jumpa ya halo bisa gak ya open mic ya tak tolong sedikit dari beberapa gambar yang ada di layar ini dijelaskan kok ini kayaknya gak ada yang bisa open mic ya yaitu gak apa-apa iya iya gak apa-apa kalau memang gak bisa saya terangkan saja ya tadi gambar mengenai contoh perubahan kebudayaan dari negara lain ya yang mempengaruhi di Indonesia salah satunya yang tadi kena-kena temaja disini ada gambar mudi-mudian minum alkohol kemudian disebelahnya lagi ada contoh apa ya ini ya walau ini kayaknya bukan di Indonesia contohnya ini banyak orang benar-benar takut benar-benar ramai ya kemudian yang sebelahnya lagi ini sangat unik kalau saya bilang ya sudah pakai laptop tapi dia masih bawa capeng nah itu berarti kalau saya mengartikannya mungkin dia itu orang kedesaan yang ingin belajar mengenai teknologi yang dari yaitu dengan cara mengoperasikan komputer atau laptop kemudian di bawahnya lagi ini ada gambar sekelompok masyarakat yang boleh saya bilang ya mungkin menengah ke bawah ya bisa diperhatikan itu ibunya baru apa ya padi kalau tidak salah itu oke untuk materi perubahan sosial sudah selesai sekarang saya buka di bab dua yaitu mengenai modernisasi dan globalisasi modernisasi dan globalisasi modernisasi pengertiannya adalah bentuk perubahan yang memiliki ciri, syarat, dan skak mental manusia modern kemudian ada gejala modernisasi kalau dari katanya modernisasi berarti lebih ke arah modern jadi mungkin dari segi pola pikir yang awalnya masih atau yang masih rumah sudah bisa berubah ke arah modernisasi kemudian globalisasi ini ada pengertiannya kemudian ada teorinya kemudian ada proses globalisasinya ada globalisasi bulia dari segi ekonomi globalisasi bulia dari segi budaya kemudian modernisasi dan globalisasi dipecah menjadi gejala modernisasi dan globalisasi dan globalisasi ini mencakup mengenai bidang ilmu pengetahuan bidang ekonomi bidang politik dan ideologi kemudian juga bidang agama selanjutnya selanjutnya yaitu dampak dampak modernisasi dan globalisasi ini ada urbanisasi kemudian ada kesenjangan sosial sosial ekonomi kemudian ada pencemaran lingkungan ada kriminalitas dan kenakalan kemudian ada linturnya jati diri dan salah berarti ini dari poin-poin dari modernisasi dan globalisasi modernisasi modernisasi ini ada contoh mobil mobil warang ya saya rasa masih baris mobil itu salah satu contoh dari modernisasi yang ada modernisasi ini tadi di awal mencakup mengenai nanti ada pengertian bentuk perubahan dalam modernisasi kemudian ada ciri modernisasi ada syarat dan sikap mental manusia modern kemudian ada kejalan modernisasi untuk pengertian ada beberapa ahli yang mengatakan gengwa yang pertama yang pertama menurut pencajan ingat adalah menatakan bahwa modernisasi ini adalah sebagai usaha untuk hidup sesuai dengan zaman dan konstelasi dunia sekarang menurut pencajan ingat kemudian yang kedua mengenai ekorban peningkat yaitu modernisasi ini harus menaruhkan masyarakat agar dapat mengkoleksikan dunia ke masa depan yang nyata dan kita adilikan anian-anian semua untuk kata atau asal dari modernisasi yaitu dari kata modul yang artinya cara kemudian yang yang artinya periode waktu masa ini kemudian yang kedua proses perubahan sosial dari masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern banyak sekali ini contoh modernisasi kemudian perubahan peralatan dari sederhana menjadi kompleks persamaan dan perbedaan modernisasi westernisasi dan sekularisasi kalau untuk modernisasi persamaan persamaan ini adalah mempunyai kepentingan soal dunia ini kemudian biasanya modernisasi ini berasal dari barat kemudian merupakan hasil perbandingan dari berbagai aspek kehidupan manusia yang di rasio nalkan selanjutnya merupakan proses perubahan ini persamaan dari modernisasi westernisasi dan sejarah kelari nasi kemudian untuk perbedaannya untuk yang modernisasi adalah yang pertama motelak dan diperlukan di setiap negara kemudian yang kedua tidak mempersoalkan nilai keagamaan kemudian yang ketiga proses perkembangan lebih bersifat umum nah selanjutnya westernisasi poin yang pertama adalah kebedaannya motelak pembaratan yang kedua tidak mempertentangkan antar kebudayaan barat dan lokal kemudian bentuk barat sebagai salah satu kemungkinan satu saat penyelenggannya kegiatnya kegiatnya kemudian sekularisasi berorientasi pada dunia yang sedia tidak terikat pada nilai agama dan bersifat ilmuwan kemudian yang terakhir proses perkembangan terjadinya di bidang keagamaan ini tadi ya itu pertama ada perbedaannya untuk perubahan dalam modernisasi direct change ini yang bisa masuk ke dua unsur yang pertama aspek sosial demografi yang merupakan proses perubahan unsur sosial di katuk ekonomi juga bisa dan psikologi masyarakat itu aspek sosial demografi kemudian aspek struktur organisasi sosial proses proses perbedaan dalam norma penasyarakatan terwujud dalam interaksi masyarakat kemudian direct change seperti kita bisa memilih mana mau ke arah demografi atau ke armin satunya kemudian untuk ciri syarat dan mental manusia modern ini manusia modern saya rasa kita juga termasuk sudah condong ke manusia modern ya yang pertama ciri manusia modern untuk apa sih mau atau sepat menerima gampang dari seperti elektronik yang bisa terima kemudian oleh internal bisa terpengar dengan baik tanpa akibat yang ramah kemudian memiliki kebanyakan untuk berpendapat ya kita berpendapat kemudian menghargai waktu dan berorientasi ke masa depan biasanya orang-orang mudur ini kepala pikirnya untuk ke depannya nanti kita bekerja untuk anak-anak kita nanti ke depan kita sekarang harus berkejap menentukan sendi-sendi uang untuk menyentuhkan anak-anak kita pikirnya sudah ke arah nanti ke depannya bagaimana persiapan ke depan atau kabinan di masa depan kemudian memiliki persamaan yang biasanya punya training macam yang sedia tapi sebetulnya saya sudah punya uang segini saya menghasilkan kemana-kemana kemana jadi dia sudah pernah plan kalau saya pilih platform ya bukan yang disana tapi bisa sudah diambil sebagai anak-anak untuk acip-acipan lagi saya menghubungkan ke sini ke sini ke sini dan lain sebagainya kemudian ya perhitungan juga bisa ini kemudian menghargai berkat markafat orang lain percaya pada efek pada teknologi kemudian imbalan baru sesuai dengan prestasi ciri-ciri orang maturin kebanyakan yang saya ketahui dari rumah sekitar gini terkadang kita itu bekerja tidak dibayar atau tidak mendapatkan upah sesuai dengan apa yang kita buka nah maksudnya gimana terkadang kita ketika kita bekerja di sebuah instansi kita ditekan kita harus begini harus mencapai target targetnya harus begini tidak boleh turun tapi upaya yang kita kerenang tidak sebanding dengan apa yang kita sudah berikan ke pihak perusahaan kalau si pekerja yang tadi sudah memiliki ciri-ciri ke manusia mungkin pasti dia akan asal dari kerjaan yang seimbang atau yang bisa menghargai kemarinan saya kan saya bisa bekerja peras kan saya bisa meningkatkan rating saya bisa meningkatkan keuntungan terhadap kudus saya masih segini yang bisa juga kalau orang diperkenalkan pasti dia tidak akan mau dibayar murah dengan kemampuan yang lebih kemudian dari segi sikap mentolnya kebudayaan masyarakat dapat menjadi penderung maupun penghambat modernisasi kebudayaan yang contohnya yang saya tahu kebudayaan di daerah Bali itu walaupun kita kan tahu yang Bali itu sudah terkenal sampai ke internasional dari mungkin dari infrastrukturnya daerah Bali banyak yang bangunan-bangunan sudah modern tetapi kalau kita lihat dari segi kebudayaan mereka tetap pada kebudayaan mereka tidak mudah untuk memasuk kebudayaan orang asing atau orang lain dari setiap pakaian kebanyakan orang baru pakai kebudayaan cowok pakai jas pakai apa namanya masih memakai pakaian tradisional walaupun mungkin sesekali mereka sudah memakai pakaian yang biasa tetapi orang orang berharap yang dalam artian yang bukan yang sisi sisi gitu kan banyak sekali yang tidak bisa diklaimkan kalau orang jawa solo itu kan solo ini kan saya kenal gini kalau orang solo itu kalau pasti memang ya pelan 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 kalau orang solo itu ya kalau memang ya halus sudah makan sudah itu biasanya kebiasaan orang terus beri hidung 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 kehelusannya terkadar susah pergi untuk geser kemudian berikutnya adalah syarat aget misasi adalah cara berpikir yang yang tersebut dalam sistem administrasi negara yang baik sistem pengentuan data baik dan berpusat pemegat itu yang kondusif terutama media yang tinggi lainnya adalah disentralisasi rena jadi keberapa ciri corak dan mentok manusia medir rena berikutnya adalah hujala moderni sisi disini saya beli beberapa contoh ya berapa contoh yang pertama adalah bidang hidung 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 dikandai dengan makin mendesok eh dikandai dengan makin terdisaknya hidung tradisional oleh hidung asing hidung tradisional oleh hidung asing yang sehingga dikandai dikandai bekan semuoh hidung dikandai tinggi dikandai dikandai Mack Cinema